Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin, ngisrenan PJ Sekretaris Sekda Jabar, Muhammad Taufik Budi Santoso di Aula Barat Gedong Sate, Kota Bandung, Pue Salasa, Pasosore, Tilu Oktober 2020, Tilu. Repancan Anu dipasrahkan ke Taufik Budi Santoso timimiti percepatan panguangunan LRT terpikangungkulan pungli di Jawa Barat. Prak-prakan istrenan Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat, Muhammad Taufik Budi Santoso, dilakonan di Aula Barat Gedong Sate, Kota Bandung, Pue Salasa, Pasosore, Tilu Oktober 2020, Tilu. PJ Gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin, Netelakun, Taufik BS bakal jadi PJ Sekda, tepikang kapeto Sekda Definitif, Dumasar karena open bidding anu bakal dilakonan. Masih Cek Bey dirina ngarobah pemilihan Sekda tina sistem merit jadi open bidding sangkanaya transparansi. Dinamangsa transisi Taufik BS di Pancenan Mangpiranghal, diantarana panguangunan LRT Anudipiharep groundbreaking na di Pitembeyan dina tahun 2020 opat, prak-perakan ngungkulan pungli di Sakola Antur Talahan Parkir, tepikang prak-perakan ngungkulan pasualan runtah. Ini saya minta open bidding, jadi komendidik juga lagi proses dari nol, itu kalau agak panjang ya, karena memang ada beberapa aturan yang harus tidak boleh diletakkan. Misalnya, saya tidak terpakses misalnya pendakaran 15 hari, harus mengumumkan secara terbuka seperti itu. Intinya kami memiliki pasparan, dan juga saya yakin karena Jawa Barat adalah provinsi yang besar, dan untuk maju akan banyak yang berminat untuk komisi gabatan Sekda. Jadi mungkin dari luar ini. Boleh terbuka, yang penting memenuhi persyaratan, jadi mungkin selon 2A, 2A. Sejuruhnya itu, PJ Sekda Jawa Barat Taufik B.S. ngebrehkan, pihaknya bakal satekah pola ngokolahkan mengpirang panceng di PJ Gubernur, utamana patah lijang pasualan infrastruktur, runtah, sarta ngungkulan pungli di Sakola Jawa Barat. Amanat tadi berlaku-laku terkait dengan LATI, terkait dengan LATI, LATI ini juga bisa menjawab persalahan transportasi di Bapak. Kemudian juga yang lainnya, adalah tadi untuk memurai dan mencari konsumsi terkait dengan pakir, kemudian juga pendidikan, khususnya untuk SMP dan SMP supaya tidak berpungli. Pejabat Samemehna Nyaita Setiawan Wangsa Atmajah yang terbisa nuluikan mangsa baktina selaku penjabat Sekda lantaran GES 2 Kalinga Lungguh. Kukitunal Taufik B.S. selaku SLN 2 Anunga Lungguh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Barat diajukan minang ke PJ Sekda Jawa Barat. Eta pengajuan teh nampak SK Tikemendagri Poyasaasa tilu Oktober 2020 tilu. Budi Hartati, Bandung TV